Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 5 Penginapan Kaya dan Terhormat Langit sudah gelap, tetapi di dalam penginapan kaya dan terhormat sinar lampunya terang-benderang, bahkan setiap pojok penginapan terangnya seperti hari masih siang. Sebab mereka tidak menyayangkan uang untuk keperluan lilin dan minyak lampu. Pengambilan nama untuk penginapan ini memang beralasan, harga mereka kian lama kian mahal, tentu saja bos mereka juga kian lama kian kaya. Maka baru disebut, penginapan kaya dan terhormat. Penginapan bergengsi semacam ini kenapa tidak bisa menyayangkan sejumlah uang kecil itu? Kamar yang terbaik dari penginapan kaya dan terhormat adalah sebuah kamar yang depan pintu kamarnya tertulis hurufu, kaya, dan malam ini hutihwa menginap di kamar ini. Gaya atau penampilannya memang amat meyakinkan, sehingga tak ada seorang pun yang berpikir bahwa cuan besar ini tak punya uang sepeserpun. Cuan besar hu sendiri saja sering lupa dia membawa uang, apalagi orang lain. Dia memesan banyak sekali masakan dan arak yang enak, sampai satu meja penuh. Meskipun minum arak sendirian itu tidak menarik, tetap saja ia minum cukup banyak. Culiuk siang si bocah ini tidak tahu jadi apa sekarang? Apakah si bocah ini betul-betul mengira bahwa aku tak bisa mengenalinya? Meskipun dia terbakar jadi abu, aku tetap bisa mengenalinya di dalam kamar terdapat sebuah cermin besar, dan dia tersenyum kepada cermin itu. Untuk menyatakan rasa kagum terhadap dirinya dan dia menghormati diri sendiri dengan minum secawan besar arak. Lalu pada saat itu, tiba-tiba dia mencium adanya bau wangi obat-obatan. Hu Tiyahwa sendiri sangat mengagumi kemampuan minum araknya walaupun dia sudah sedikit mabuk, tapi dari mabuk yang sebenarnya masih sangat jauh. Hidungnya tidak seperti hidungnya Culiuk siang, hidungnya amat tajam, bahkan kalau ada temannya minum arak di tempat yang jauhnya beberapa kilometer pun ia bisa menciumnya. Cuma sayangnya bau obat-obatan sebenarnya tidak wangi. Itu adalah bau yang aneh, bau gabungan dari beberapa jamu spesial. Jamu spesial ini adalah untuk menyembuhkan luka luar. Jika seseorang harus meramu beberapa macam jamu spesial ini untuk mengobati lukanya, maka luka yang diderita orang ini tentulah tidak ringan. Tempat perebusan obat sepertinya di kamar sebelah. Jika seseorang setelah menderita luka parah, masih harus membawa obat ke dalam kamar sendiri untuk direbus, maka orang ini pasti punya banyak musuh yang mengerikan, bahkan mungkin seorang kawam pun tidak punya. Menderita luka parah sudah satu hal yang patut dikasihani, tapi tidak punya kawan lebih patut dikasihani lagi. Tiba-tiba Huti Yahwah merasa simpati sekali kepada orang ini, ingin pergi menemaninya, minum arak dan ngobrol dengannya, jika lawannya datang, mungkin akan bantu melawannya. Untungnya Tuan Besarhu masih sadar walaupun sudah minum arak banyak, masih belum meluaka bahwa saat ini tidak boleh tertimpa urusan yang berabe. Tetapi pada saat ini tiba-tiba ia mendengar bunyi perang dari kamar sebelah, sepertinya ada pot obat yang pecah. Bau obat-obatan tambah menyengat hidung. Huti Yahwah ternyata masih bisa menahan diri, tidak menerobos keluar. Dia juga tidak perlu menerobos keluar. Sebab kamar sebelah sudah menerobos masuk, bukan orang yang di dalam kamar yang menerobos masuk, tapi seluruh kamar itu menerobos masuk, dengan menimbulkan bunyi yang amat keras, tembok di antara dua kamar itu muncul satu lubang yang amat besar, tiba-tiba dua kamar itu jadi satu. Seorang melayang masuk dari lubang itu. Pandangan pertama Huti Yahwah adalah sebuah galah bambu, galah bambu yang berwarna hitam. Galah bambu ini dipegang erat oleh sebuah tangan besar yang otot-ototnya menonjol, dan pemilik tangan ini sudah tidak bisa dibilang adalah satu orang, paling tepat yang setengah orang. Lengan kanannya terpotong dari pundak, metu kanannya sudah buta, dan di atas metu tersebut masih ada bekas luka berbentuk les titik. Sekarang kaki kirinya juga putus, terpotong dari atas lutut, dan sepertinya dipotong oleh dia sendiri. Sebab setengah kaki yang terpotong itu, saat ini ada di dekat badannya, yang membusuk karena lukanya bernanah. Luka di pundak kirinya juga sama parahnya, dari lukanya sudah mengeluarkan bau busuk. Tidak tahu senjata apa yang dipakai oleh orang yang melukainya, bukan saja amat ganas, pasti juga amat berbisa. Namun tak disangka dia masih bisa bertahan sampai sekarang, sekalipun lebih rela memotong satu kakinya sendiri, tetap mau bertahan. Orang ini walaupun sudah tinggal setengah orang, tetap adalah seorang yang gagah. Saat ini dia diketung oleh empat orang yang memakai enam senjata, orang yang dingin dan kejam, enam senjata yang sanggup merenggut nawa orang dalam waktu sekejap mata, seorang memakai cambuk ular, seorang memakai pedang panjang, seorang memakai sepasang golok yang tipis, dan seorang memakai sepasang emeifenshoichi, catatan, itu adalah semacam senjata yang mirip dengan lembing pendek. Dalam situasi segenting ini, dia tetap bersikap gagah. Memegang rat-rat galah bambu hitam itu, tanpa memperlihatkan rasa takut sedikitpun. Yang datang sebenarnya adalah lima orang, orang kelima sebenarnya adalah orang yang pertama menyerang, tetapi dihantam galah bambu hitam, lalu jatuh menabrak dinding. Kaya dan terhormat dengan kuat dan ulet memang adalah dua hal yang berbeda, karena itu dinding dari penginapan kaya dan terhormat bisa segera berlubang besar karena tertabrak orang. Hutihwa tidak terpikirkan bahwa orang ini adalah galah bambu hitam, catatan, julukan orang, juga tidak memikirkan galah bambu hitam adalah orang yang bagaimana. Karena waktu yang dia pakai untuk match lebih banyak dari waktu yang dia pakai untuk otak. Dia hanya melihat bahwa orang yang sudah tinggal separuh ini masih demikian gagah. Sebab sepanjang hidupnya dia selalu menyukai orang-orang yang gagah. Karena itu ia tidak tahan lagi, lalu melemparkan sebuah guci arak yang ada di sisinya. Kalian empat orang melawan setengah orang, dia berteriak keras, apa kalian tidak malu begitu guci arak dilempar, di antara enam senjata sudah ada lima yang menyerang dia, yang diserang adalah bagian-bagian yang mematikan. Kau tanya apa kami tidak malu? Apa kau tidak sayangnya wakme events huci walaupun adalah semacam senjata dalam air yang ampuh, tapi di luar air juga sama ampuhnya. Campuk ular sangat ganas, golok tipis juga tidak kalah ganasnya. Ilmu silat orang-orang ini ternyata jauh lebih hebat dari dugaan. Hutiawa, meskipun belum tentu kalah, tapi dia sudah mulai berteriak, yang bermarga cu, katanya kau ada di dekatku, kau di mana yang bermarga cu? Apa dia cu liuk siang orang yang pakai cambuk ular itu tertawa dingin, apakah kau mau pakai namanya untuk menakut-nakuti kami? Aku menakut-nakuti siapa? Hutiawa juga berkata sambil tertawa dingin, kalian satu pun tidak ada yang mirip manusia, buat apa aku menakut-nakuti? Jika kalian perkataannya belum habis, dia hampir saja menjadi mayat, sebab cambuk ular hampir saja mengenai lehernya, dan golok tipis hampir saja memenggal lehernya. Hanya terpaut sedikit saja. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang tidak boleh meleset, sekalipun hanya terpaut sedikit saja. Makanya Hutiawa masih bisa hidup, bahkan hidup dengan gembira sekali. Karena ia sudah melihat cu liuk siang. Tidak ada geleman, tidak ada tandu, sampai-sampai kuda keledai dan bagal juga tidak ada, terpaksa Hutiawa jalan kaki. Dari tepi sungai berjalan sampai penginapan ini, ia melihat banyak orang, di antaranya ada beberapa orang yang agak khusus, seorang kakek yang wajahnya berseri-seri, seorang saudagar yang perutnya tak begitu buncit, seorang pria tinggi yang berberwok, dan seorang pelajar lemah yang penuh sopan santun. Keempat orang ini kebetulan mirip dengan apa yang dikatakan Ciliuk Siang, karena itu Hutiawa sejak tadi sudah memperhatikan mereka. Meskipun dia juga tidak bisa mengetahui siapa di antara keempat orang itu yang adalah Ciliuk Siang, namun dia yakin pasti salah satu dari keempat orang itu. Dan sekarang dia melihatnya. Seorang pelajar tampan yang penuh sopan santun, yang tangannya menggoyang-goyangkan sebuah kipas lipat, dengan mendadak telah muncul di luar pintu. Hutiawa berkata dengan tertawa gembira, Aku sudah tahu bahwa kali ini kau akan datang lebih cepat, karena keempat orang ini pasti tidak semenarik keempat gadis itu. Si pelajar tampan tersenyum sambil menggoyang-goyangkan kipas lipat, dengan santai berjalan masuk dari luar pintu. Kipas lipat itu pasti adalah senjatanya. Benda apa saja, kalau ada di tangan Ciliuk Siang, pasti adalah senjata, dan seringkali adalah senjata yang mematikan. Hutiawa tahu bahwa dia akan segera turun tangan, begitu keluarkan jurusnya, dua di antara empat orang itu pasti akan roboh, apalagi bambu hitam masih terus bertahan. Karena itu Hutiawa tertawanya tambah riang. Sebetulnya sekalipun kau tidak datang, aku juga sanggup merobohkan keempat orang kurcaci ini. Tapi karena kau sudah datang, paling sedikit aku akan sisakan satu sampai dua orang untukmu. Hutiawa berkata dengan gaya rayal, terserah kau pilih yang mana, sisanya aku yang bereskan. Kau sungguh baik, aku sungguh-sungguh berterima kasih. Si pelajar tampan tertawanya lebih riang dari Hutiawa, tiba-tiba kipas lipat di tangannya berputar-putar seperti kincir angin, lalu menyerang Hutiawa, bagaikan rodak isau yang berputar. Baru saja Hutiawa berkelit dari rodak isau ini, sudah ada enam senjata yang menyerang enam bagian tubuhnya yang mematikan. Yang paling menakutkan dari keenam senjata itu bukan cambuk ular, juga bukan emeici atau golok tipis, tapi adalah sebuah jari tangan. Hanya dalam waktu sekejap mata, si pelajar tampan telah berada di depan Hutiawa, dan jari telunjuk kirinya telah menotok jalan darah di dahinya. Hutiawa tidak bisa bergerak lagi. Meskipun jumlah lawan lebih banyak, dan semuanya jago silat kelas wahid, sebenarnya dia tak akan demikian mudah ditaklukan orang. Sayangnya dia bermimpi pun tidak mengira orang ini ternyata bukan siuliuksiang. Aku bermargabai, nama ku Bai Yunsheng. Si pelajar berkata dengan sopan, seandainya Anda menganggap aku sebagai orang lain, itu salah Anda sendiri. Mendadak Hutiawa berkata dengan suara keras, aku sungguh tidak boleh menganggap kau sebagai orang itu, orang itu sungguh bukan manusia, tapi adalah kurak-kurak penakut, yang bersembunyi sampai sekarang dan tidak mau keluar. Begitu dia mulai memaki, di luar ternyata ada orang yang menimpalinya. Ada satu orang yang duduk di bubungan rumah, yang berkata dengan semacam suara yang dibuat-buat, Hutiawa, kau kuartir apa? Aku jamin mereka tak akan mengapa-ngapakan kau, kalau kau mati, ada siapa lagi yang mau mengantarkan putri raja itu ke tempat si Tianwang. Si pelajar tampan mengerutkan alisnya, dan mengawasi Hutiawa dengan lebih seksama, lalu sikapnya jadi makin halus. Anda adalah si pendekar besar Hutiawa kayaknya, ya? Si pelajar berkata sambil tersenyum, kalau begitu maka hal ini mungkin suatu kesalahpahaman, maafkan ya. Ketika dia berbicara, badannya sudah mundur ke belakang, kipas lipat yang tadinya berputar terus, telah berhenti dan kembali ke tangannya. Dengan melihat muka pendekar besar Hutiawa, hari ini kami tidak akan mengusik siapapun yang ada di tempat ini. Si pelajar memberi hormat sambil tersenyum, kami mohon diri, sampai jumpa. Kemudian dia melayang ringan dengan badan terbalik, sebentar saja sudah lenyap dalam kegelapan malam. Empat orang yang lainnya juga tak kalah cepat, sebentar saja sudah pergi semua, bahkan orang pertama yang masuk kamar Hutiawa juga ikut pergi. Orang yang berada di bubungan itu, sekarang berdiri di halaman luar, badannya tinggi, kepalanya dibungkus dengan kain hijau, ternyata adalah seorang gadis yang sepertinya cukup lumayan cantik. Hutiawa berjalan ke depan pintu, mendelikan matanya dan memandangnya dengan terkejut, lalu berkata sambil tersenyum pahit, Culiuk siang, kali ini aku betul-betul kagum kepadamu, tidak disangka kau benar-benar berubah menjadi seorang gadis. Perkataannya belum habis, wajahnya telah mendapat satu tamparan. Tamparan yang keras sekali. Hutiawa tertampar sampai termangu-mangu, lama sekali baru mengenali gadis ini, lalu berteriak, Astaga! Kau adalah Bibihwa. Kedua tangan Bibihwa bertolak pinggang, walaupun sengaja menampilkan sikap yang galak dan marah, namun matanya sudah tersenyum, kau anak haram kecil ini, ternyata sampai sekarang baru dapat mengenaliku sebagai ibumu, kau bilang pantas dipukul atau tidak ibuku, kenapa kamu kurus begitu banyak? Hutiawa masih berteriak, kemanakah daging-daging lemak di tubuhmu punya anak yang demikian manis ini? Bagaimana ibumu tidak berubah? Bibihwa memandangnya dengan sepasang metu yang tersenyum, tapi sengaja berkata sambil menghela nafas, mengapakah selalu tidak mengerti untuk berlaku lebih baik sedikit kepada ibumu? Hutiawa kelihatannya sudah hampir mau pingsan. Dia belum pingsan, yang betul-betul pingsan adalah galah bambu hitam yang kehabisan tenaga. Hutiawa segera menghampiri dan memapahnya berbaring, melihat luka-lukanya, air mukanya berubah, luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Luka-lukanya demikian parah, tapi bisa bertahan sampai sekarang. Namun bibihwa menjadi marah, aku lihat bahwa kau terhadap siapapun jauh lebih baik daripada kau terhadap ibumu. Jika aku yang terluka, barangkali kau sedikit pun tidak akan sedih. Aduh ibuku! Pada saat seperti ini kau masih cemburuan apa? Dapatkah kau pergi dan cari obat yang bisa semiluhkan luka bibihwa menatapnya, badannya tidak bergerak, dengan perlahan menjulurkan sebuah tangan. Obat luka telah berada di tangannya, bahkan adalah sejenis obat yang terbaik. Hutiyahwa berkata sambil menghela nafas panjang, wanita ini masih ada bagian-bagian yang menarik, paling sedikit lebih menarik sedikit dari kurat-kurat penakut itu. Setelah diolesi obat, galah bambu hitam tertidur dengan tidak nyinyak. Hutiyahwa baru saja merasa sedikit lega, bibihwa menatapnya dan bertanya, kau si anak haram kecil ini, apakah tadi kau berkata bahwa aku cuma lebih menarik sedikit dari kurat-kurat? Hutiyahwa cepat-cepat menyangkal, aku tidak berkata bahwa kau cuma lebih menarik sedikit dari kurat-kurat, kurat-kurat yang kemaksudkan itu juga seorang manusia. Sebenarnya orang ini biasanya juga amat menarik, aku benar-benar tidak mengira hari ini kenapa ia bisa berubah jadi kurat-kurat penakut. Dia benar-benar merasa aneh, bahkan sedikit khawatir. Syuliuksi yang seharusnya ada di tempat yang tidak jauh, sebab dia berkata demikian. Jikalau Hutiyahwa dalam bahaya, tidak mungkin dia sembunyi saja dan tidak berani keluar. Dia bukanlah tipe orang yang tidak bisa menepati janjinya. Tetapi yang aneh ialah, hari ini bahkan bayangannya saja tidak kelihatan. Apakah dia sendiri dalam bahaya? Yang sedang menunggu orang lain datang untuk menyelamatkannya? Aku tahu yang kau maksudkan itu adalah Syuliuksi yang, setiap kali bila kau hampir mati terbunuh, ia akan datang menyelamatkanmu. Bibihwa berkata, hari ini dia tidak datang, sebab hari ini kau tidak akan mat. Kenapa aku tidak akan mati? Hutiyahwa berkata dengan suara keras, hanya ada seorang yang bermargabai itu, sudah cukup untuk mengambil nyawaku. Kenapa aku tidak akan mati? Bibihwa bertanya dengan tersenyum manis, apakah sekarang kamu sudah mati? Hutiyahwa menjadi tertegun. Memang dia belum mati, bahkan hidup dengan baik-baik. Dia tidak habis mengerti mengapa orang-orang itu tiba-tiba bisa melepaskannya, dan bersikap sopan sekali kepadanya. Chuan Bai itu memang seorang yang amat mengerikan, bahkan aku sendiri takut setengah mati pada nyambi. Bibihwa berkata, dengan ilmu selatnya, kalau mau membunuh orang, jauh lebih mudah dari mengiris tahu dengan pisau, tapi dia tak akan membunuhmu. Mengapa? Karena kau adalah Hutiyahwa, karena ia juga tahu bahwa orang yang akan mengantarkan Putri Pedang Giok untuk dinikahkan dengan si Tianwang adalah kau pendekar besar Hu. Nada suara Bibihwa sudah tidak manis lagi, orang yang sebaik kau ini, bagaimana dia bisa tega membunuhmu? Apalagi dia kebetulan sekali adalah anak angkat si Tianwang. Hutiyahwa menjadi terdiam, lalu terdengar rangan dan kata-kata lirih dari galah bambu hitam, berikan kakehku padaku, sekarang juga. Inilah kalimat pertama yang diucapkan galah bambu hitam setelah siuman, orang lain mendengar kalimat ini, pasti mengira dia belum siuman. Kaki setiap orang ada di tubuh mereka masing-masing, mengapa dia menyuruh orang lain ambilkan kakinya padanya? Untung Hutiyahwa paham maksudnya, segera mengambil kaki yang dipotong sendiri itu dan berikan padanya. Di kaki itu ada sepatu bot. Galah bambu hitam dengan satu tangan yang masih tersisa, dengan gerakan yang pelan dan sulit, mengeluarkan selembar cek dari dalam sepatu bot itu. Selembar cek yang bernilai 100 tahil perak, cek dari bank datong yang berlaku di seluruh negara Tiongkok. Ini adalah uang yang kau bayarkan padaku, sekarang aku kembalikan. Galah bambu hitam berkata kepada Bibi Hua, meskipun inilah pertama kalinya aku mengembalikan uang pada orang, tapi aku juga tahu bahwa kalau sudah terima uang orang, seharusnya tidak boleh dikembalikan, kalau dikembalikan harus tambah sedikit bunga. Nada suaranya masih begitu kejam, apakah bisa setengah potong kaki ini dianggap sebagai bunga Bibi Hua amat suka tersenyum, pada saat yang tepat dia tersenyum, pada saat yang tidak tepat pun dia bisa tersenyum. Karena ia tahu bahwa banyak orang laki-laki merasa senyumannya amat memikat hati. Tetapi sekarang dia tidak mampu tersenyum. Aku telah meremehkan si Tian Wang, makanya aku terima uangmu, ini salahku, aku harus bayar bunga padamu, jika kau anggap ini masih kurang, nyawaku ini juga boleh kau ambil. Galah bambu hitam berkata, sebab aku tidak bisa membayar bunga dalam bentuk uang, kau tahu kan? Orang macam kita ini seringkali menghambur-hamburkan uang dengan ceroboh. Kau tahu tidak bahwa uang yang kau dapat itu adalah hasil jual nyawamu sendiri, aku tahu. Galah bambu hitam berkata dengan nada dingin, dikarenakan aku tahu, maka aku harus memakai uang dengan lebih cepat lagi. Hutiehwa tiba-tiba memalingkan kepalanya, karena dia tidak ingin menonton terus. Dia tahu uang memang harus dipakai, dan seratus tahil perak bisa membuat siapa saja pusing tujuh keliling, sampai-sampai bisa melupakan namanya sendiri. Dia tahu bahwa orang yang mengeluarkan uang seratus tahil perak itu bukan bibihwa. Namun dia benar-benar tidak ingin melihat bibihwa menerima kembali cek yang bernilai seratus tahil perak dari tangan galah bambu hitam. Dia mendengar galah bambu hitam berkata lagi kepada bibihwa, aku menerima darimu seratus tahil, karena aku berharga seratus tahil, kalau aku saja tidak sanggup, apalagi orang lain. Kecuali aku, tidak ada orang lain yang bisa mendekati dia. Si penyakitan uang, catatan, julukan dari seorang pembunuh bayaran, belum masuk ruang depan sudah mati duluan diundak-undakan, ketika aku lihat dia mati, aku sendiri pun tidak percaya dia bisa mati. Begitu cepat nada suaranya sudah kedengaran adanya semacam kesedihan bagi rekan seprofesi yang gugur. Kalau aku saja tidak sanggup, apalagi orang lain ia melanjutkan, aku menasihati kamu supaya jangan cari lagi orang untuk membunuh si Tian Wang. Mengapa Anda menasihati demikian? Sebab kamu cari siapapun juga tidak ada gunanya, di dunia ini tidak ada orang yang dapat melukainya sedikitpun. galah bambu hitam berkata dengan muram, aku dengan metu kepala sendiri melihat bahwa orang-orang yang ikut denganku semuanya mati dengan keramat mengenaskan, jadi aku tidak ingin membiarkan rekan-rekan seprofesiku mati di tangannya, tiba-tiba perasaan hati hutiyahwa jadi tidak enak. Dia dapat memahami perasaan hati galah bambu hitam, seorang pria gagah seperti galah bambu hitam, semestinya tidak akan mengucapkan kata-kata semacam ini. Namun sekarang darahnya mengucur banyak sekali, juga lihat orang lain darahnya mengucur banyak sekali seluruh hidupnya bagaikan dirangkai dengan mimpi-mimpi buruk yang jumlahnya tiada terhitung, betapa sedih dan pelunya kehidupan semacam ini. Hutiyahwa berkeluh kesah dalam hati, tapi tiba-tiba matanya bersinar. Sebab tiba-tiba ia melihat ada satu bayangan orang yang melesat bagaikan meteor di depan matanya, sekejap saja sudah lenyap. Hutiyahwa tidak bisa melihat jelas bentuk tubuh dan wajahnya orang itu, tapi bisa menduga siapa orang itu. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecepatan dan keanggilan, gunan dari ilmu meringankan tubuh orang itu. Hutiyahwa tidak mengejar, sebab ia tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang dapat mengejar Culiuk Siang. Ternyata dia bukan kurak-kurak penakut. Kata Hutiyahwa dengan gembira, di luar dia melihat tiaku minum arak, tapi ia sendiri tidak ada arak untuk diminum, mana tahan? Makanya ia buru-buru pergi mencari arak. Dia berguman pada diri sendiri, cuma sayangnya hari ini aku tidak bisa menemanimu minum arak, semoga kau bisa menemukan seorang wanita cantik yang menemanimu. Dia tidak tahu bahwa malam ini Culiuk Siang bukan saja sudah menemukan seorang wanita cantik, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Penginapan kaya dan terhormat adalah penginapan yang amat besar, selain kamar-kamar yang ada di bagian depan, di bagian belakang masih ada beberapa halaman luas, dan setiap halaman luas ada beberapa kamar, khusus disediakan bagi tamu yang membawa keluarga, terkadang juga ada rombongan jago silat yang mengantar barang ekspedisi, catatan, istilah bahasa Mandarin, Biaos, datang menginap. Malam ini ada satu rombongan Biaosi yang memborong dua halaman luas yang paling belakang, mereka baru saja berhasil mengantarkan barang ekspedisi dengan selamat ke tempat tujuan. Setelah menanggung resiko berat sepanjang jalan, tentu saja mereka ingin bersenang-senang. Orang-orang macam mereka ini tidak pernah takut akan harga yang tinggi, bagi orang-orang yang biasa mengembara di dunia persilatan, uang adalah benda yang tidak bisa mengikuti mereka ketika mereka mati. Ketika Chuliuks yang mengikuti hutiyahwa dari belakang dan sampai di tempat ini, kedua halaman luas ini suasananya. Sudah ramai sekali, ayam asap, bebek panggang, dan angsa bakar satu demi satu diantar ke dalam, gadis-gadis dengan dandanan yang menarik keluar masuk bagaikan kupu-kupu yang terbang mengitari bunga, ditambah dengan bau wangi arak dihantar angin, telah menggerakkan hatinya dan kepingin sekali masuk untuk ikut bersenang-senang. Para biaoshi ini bekerja pada kantor ekspedisi Changseng, mereka sudah menjelajahi daerah-daerah di utara dan selatan sungai Yangzi, semuanya adalah pria-pria belak-belakan dan tidak pelit, bahkan beberapa di antaranya ada sedikit hubungan dengan dia. Jika pendekar harum Ciu sungguhan masuk dan ikut bersenang-senang, mereka pasti luar biasa senang. Sayang dia tidak bisa masuk, seandainya dia masuk pun, mereka juga tak akan bisa mengetahui bahwa si pedagang kecil yang tampaknya kampungan ini adalah Ciu Liu Xiang. Maka dia terpaksa membawa seguci arak, bersembunyi di belakang bubungan, dengan perasaan hati yang tidak nyaman mencium bau wangi daging dan mendengar gadis-gadis kecil itu menyanyi sambil memainkan alat musik. Ketika Utiyahwa datang waktu sudah malam, ketika dia minum di dalam kamar, Ciu Liu Xiang juga minum arak di bubungan, tertutup oleh bayangan bubungan yang gelap. Karena itu dia dapat melihat ada seorang berbaju hitam yang ketat melayang datang dari luar, tapi orang ini tidak melihat dia. Orang ini berperawakan kurus kecil, memakai baju malam yang aneh bentuknya, kepala dan wajahnya dibungkus kain hitam, yang terlihat hanya sepasang metu yang bersinar kelap-kelip dalam kegelapan malam. Ilmu ringan tubuhnya amat tinggi, tapi gerakannya aneh sekali, yang kadang-kadang memakai tangan untuk menambah kecepatan kaki, kelihatannya persis seekor kucin yang berkaki empat. Tetapi gerakannya bukan saja sangat cepat, bahkan tidak menimbulkan sedikit bunyi pun. Yang menyebabkan orang yang melihatnya tidak akan merasa gerakannya lucu, tapi terasa penuh misteri dan mengerikan. Ciu Liu Xiang juga merasa demikian. Sebab ia mengenali orang ini adalah ninja. Ninja yang berasal dari lembah Yihe, negara Jepang. Gerakan yang ditampilkan itu adalah semacam ilmu ninjutsu yang bernama maudun, melarikan diri seperti kucing. Ninja adalah orang-orang yang sering hidup di waktu dan tempat yang gelap, sejak usia kecil sudah menerima gemblengan keras yang menyengsarakan, kehidupan yang dijalani adalah semacam kehidupan berkelompok yang sangat tidak manusiawi. Tidak boleh punya rumah, juga tidak boleh punya istri maupun anak, karena hidupnya bukanlah miliknya. Asal sudah jadi ninja, maka takdir mereka sudah ditentukan. Sampai mereka dewasa dan lulus belajar, mereka mulai menerima perintah-perintah orang lain, menjual diri seutuhnya kepada orang lain, dan melaksanakan semua tugas bahkan yang sangat berat dan bahaya sekalipun tugas mereka umumnya hanya ada tiga macam, mencuri, menjadi matu-matu dan membunuh. Seorang ninja Jepang mengapa bisa datang ke Jiangnan, catatan, daerah di selatan sungai Yangzi? Kali ini apa tugasnya?